Halo lah guys kembali bersama Piku di Phoenix Wright as a Torny Trilogy Playthrough with Indonesian Commentary Memasuki seri kedua yaitu Phoenix Wright as a Torny Justice for All Kasus kedua Renewing and Turnabout kita berhasil melewati sidang di sidang pertama ya di hari kedua Dan kita kembali ke desa Qur'an Qur'an untuk kembali melakukan investigasi dan mengantar pro pulang dari sidang Dimana pro berhasil memanggil Mia Dan ini Dan membantu kita di saat sidangan Dan oke kita coba apa yang bisa kita dapat hari ini Oh dan setelah ya mungkin kita akan bermain lagi dengan Magatama atau Psyche Lock Oke apa yang bisa kita tau dari pro gimana Sidang pertama sepertinya dia seru Snobby woman Oh Francis kan Bad attitude Prosecutor Oh ini fotophone karma Lucu Oke disini Phoenix juga sebenernya memberikan image yang salah sebenernya kepada pro Oh Phoenix kasar ya Phoenix mainnya G word Oke dia bilang udah mati gitu ya Menarik menarik Tapi sepertinya itu akan terungkap di kasus-kasus selanjutnya Coba Oh iya dimana dia pas Iya menarik disini Dimana pro pas pembunuhan dan Kenapa dia bisa punya kuncinya dan lucu banget ya di HD Irrelevant Apakah akan keluar Psyche Lock disini Tiga kunci Oh dua kunci Oke 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 dan oke menarik Ada kunci Dari kita akan coba jalan-jalan dulu kembali mencari informasi Gak ada yang perlu dikesemain Ke channeling chamber dulu kan Mungkin ada si Imorgan Oh what Oh oh Kita liat ada muka-muka mengerikan disini Oke kita liat apa yang dia lakukan Oh Oh my god Oh oh Dia lagi ngomong-ngomong Misty Dan dia bilang mau take over Take over apa nih Menarik disini Oh dia mengalihkan pembicaraan Nah kan 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 Oh dan dia kembali-kembali Ngomong tentang branch family Branch family ya disini Menarik gitu Karena Kalau gak salah Orang juga masih tetep bisa bohong gitu Dan gak Kedetect sama magatamanya gitu Mungkin Apa ya beda kali ya level bohongnya Mungkin magatamanya tuh keluar kayak Kalau kita masih mau mengutarakan sesuatu Tapi kayak ada yang nahan gitu Mungkin kalau dia dari awal Memang ingin bohong belak-belakan Dia gak keluar gitu Oh dan ini ya Apa dan Magatamanya juga berfungsi di ruang sidang Ajaik Eh Mystic Pearl Oh kayak dilewati Menarik bahwa dia nyebut Mystic Pearl Karena Pearl itu bukan dari keluarga utama Jadi harusnya gak dapet gelar Mystic Kita liat Mystic Mystic Oke Ini kasus di L6 ya Oke Dan dalam 4 tahun Namanya dia akan hilang Akan dihapus dari keluarga ini gitu Oh Kak Oke Karena Kalau 20 tahun Pergi Dari desa Akan di Anggap wafat gitu Dan sekarang lah tahun keempat Dan Jika begitu Maka ada Master baru gitu Ada Master baru Yang Ditunjuk Dan harusnya Maya sih Tapi kalau dengan Maya Kayaknya Mayanya lagi gak bisa gitu Karena Mayanya jadi Mayanya kena kasus Dan ini menarik Jadi sepertinya Kalau kita Ketawa Melihat ketawa licik dia tadi Sepertinya ini gitu Sepertinya dia Dia ada dendam Karena dia keluarga Keluarga cabang ya Karena dia keluarga cabang Jadi Ya Dia ingin Dia segimanapun kemampuannya Dia gak bisa Mengambil alih Sekolah ini gitu Atau mengambil alih Klan inilah istilahnya Dan seperti tadi Dia bicara dengan Misty Faye Dimana Misty Faye Udah Udah mau dianggap mati Karena udah 20 tahun Pergi Dan mungkin dia disini Ingin merebut tahta Dari Kurain Kita lihat Ada yang bisa Ditanya lagi gak disini Coba Oke udah gitu doang Tentang foto Tentang foto Apalagi kunci Ini kunci Oke gak bisa dibalikin Karena ini barbuk Hmm Waktunya kita gak bisa dapet Barbuk Gak bisa dapet topik apa-apa Jadi mungkin kita harus pergi Dan ke Winding Way Inginerot Inginerator Inginerator Ada apa Move ke Side drum Mungkin ada yang ini Kita bisa periksa kotak ini Gak ada apapun Oke Oh atau kita harusnya Mencoba memecah Magatamanya Pearl Langsung ya Kita bisa move kemana lagi Mungkin kita detention center dulu Takut Karena sepertinya Kita belum punya bukti apa-apa Tetapi kita gak bisa ngapa-ngapain juga disini Oke Gak ada juga disini Oke Jadi kita cuma bisa Mencoba untuk membongkar kebohongannya Pearl Gak oke Kita mencoba Untuk Mengungkapkan Wait Nyawa kita cuma 3 Oh IC Nyawa IC Nyawa kita cuma 3 Dan itu akan ke-recover Oh iya Dan Dan kalau kita bener nebak beginian Kita akan ke-recover nyawanya Oke Bahaya Bahaya Kita harus save dulu Kalau gitu Enak Kira Kira Dikira balik Kalau gak salah Di cover 50% bar 50% bar Jadi Oke kita coba Dimana Pearl Kalau di Kalau gak salah Ada di Winding Way Ini kalian coba-coba sih Segini Saya juga Kalau saya belum main Kayaknya saya gak tau Kenapa dia ada di Winding Way Cuma kayaknya dia ada disitu terus Kita gak ada barang bukti apa-apa coy Gak ada barang bukti apa-apa coy Mungkin kita harus selesai sesuatu di Winding Way 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 Oh ternyata ini pintu ke Winding Way Adakah sesuatu yang bisa kita dapat disini? Ada barbuk, 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 barbuk Nggak ada Nggak ada, Nggak ada, Nggak ada, Nggak ada, Nggak ada, Nggak ada, Nggak ada Nggak ada apa-apa di Winding Way Jadi kita bisa apa? Chanding Chamber Nggak ada juga Nggak ada lagi yang bisa di action main Oh, sini nih Nggak ada juga Kita nggak bisa ngomong-ngomong organ Apakah kita bisa presenter terkait Pearl mungkin? Eh, Trigger dia Hmm Nggak ada, Nggak ada sesuatu yang baru Pisau Dan nyawa kita tinggal dikit coy Aduh Ah, what should we do? What can we do? What can we do? We have to break We have to break We have to break Pearls Oh, what should we do? We're stuck already Can we get anything? Oke Atau mungkin Judgment saya karena udah pernah main Disini mengganggu Progress Karena saya tahu harusnya ada apa yang terjadi Cuma saya Mungkin nggak boleh terpaku sama hal tersebut Dan mencoba untuk berpikir Tapi disini fix banget Kita nggak bisa ngapa-ngapain Oh, once in a lifetime Bener ya Ichiki Ichik Ikai Apa sih? Jadi satu generasi, satu pertemuan Kurang lebih gitu kalau kayak kanjinya Satu waktu, satu waktu Oke Cannot do anything boys So I don't know Satu-satunya jalan adalah Pearl Kita akan coba untuk present kunci Ah Ternyata kita harus present kunci dulu coy I get a spank Oh, I wanna spank you alright Oke dan ternyata itu adalah triggernya Karena betul kita tidak punya bukti Terhadap Pearls Dan kita harus trigger hal tersebut Terlebih dahulu Agar kita bisa dapat Nah, kan tadi nggak ada Tiba-tiba ada sesuatu tuh Oh, ternyata ada ini Ini lagi bakar-bakar Wow Bakar-bakar apa itu? Oh, kita harus ambil dulu dong Oh, kita harus ambil dulu dong Ini apa nih? Oh, ada kostum maya, ada darah dan... Ya, kita mendapat barbuk Dan kita bisa bicara dengan mbak ini Oh, ini ternyata ini Kita bicara tentang... Tentang pot Oh, Amivey Tentangnya Tentangién-tentang Tentang pot Tentang pokoknya Tentang pot Ini juga Oke kita bisa bicara tentang traffic accident nya Oh shit Tiga kunci Dua kunci Hmm Masalah adalah Untuk menentukan apakah kita punya cukup bukti apa enggak Ini urn nya Ternyata kita bisa lihat Dan sepertinya ini kita sudah mulai menjelaskan ya disini Oh ini Ami Faye Kita lihat sudah ada Mbak enggak berhijab ya Oke Oke kita belum punya apapun Untuk menghadapi ini sih Menghadapi ini Menghadapi mbak ini ya Oke untuk membedakan kita Kita kasih nama mbak ya Mbak ini Sebenarnya kita sudah tahu disini apa yang perlu lakukan di Apa yang perlu lakukan di Windling ways Karena ini ya Kalau kalian lihat Gucci nya Tulisannya I am Padahal Ini spirit nya Ami Jadi sepertinya ada misspelling Kita lihat juga Apa Urn nya pecah-pecah Jadi mungkin Ada sesuatu Yang dilakukan oleh Pearl Yang membuatkan hal ini berbeda Hal ini berbeda Oke Oke jadi Kalian harusnya baru bisa ngomong Harus bisa tahu Kalian baru bisa tahu Bahwa pelado di Windling ways Setelah present kuncinya Tadi sih harusnya Oh bukan ini Tidak ada Oh Oke 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 I think I think We still don't have I think We still don't have Enough glue So Kita akan load Karena nyawa kita tinggal dikit Mungkin kita bisa Pindah ke Detention center Yes Oke Hampir saja kita terjebak Kita coba tanya tentang Barabuk-barabuk yang baru aja Menarik karena Maya bilang Dulu gak separah ini Cracknya gitu Nah ini Kita malah gak dapet topik Apa Oke Sama kayaknya Kaju Kayaknya ini bukan Bukan waktunya kita present Ini Coba tanya tentang kuncinya Nah menarik Nah menarik Oke Dan kita ngobrol aja Langsung Hmm Ini dia Faktanya Oke Dia kayak Lihat sekilas Tapi gak ada Orang Kita tanya Oke Jadi apakah Maya gak tau Bahwa spirit medium Gak bisa Bermimpi gitu Oke Disini ada 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 Possibility dari Phoenix Mungkin aja bisa Jadi kita dikasih obat gitu Obat tidur Hmm Menarik Ada kemungkinan bisa set Kita coba tanya Pearl And cute Yeah cute Of course Oke bolanya Belum ada Bolanya apa ini Oh What the hell She really Loves to play With the ball Oke Clothing box Oh clothing box Ini sebenernya Menarik Oh sebenernya kita harus Ke side room Dan action main Kesana Dan mungkin mencari Bolanya Pearls Oh Pearlnya ilang Disini Lo malah si kribo Eh kabur Dia kayaknya masih kagetan ya Oke Dimana Pearl sekarang Lo kok Kacau sini lagi Oh kan kagetan Pergi dia Oh oh Dia galau Dia galau Oke dan kita ke Winding way aja Ada mbak ini Kalau suruh 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 ngecek Nah itu dia bolanya Yeay Ini dia Bolanya Pearl Oke kenapa Harusnya ada di box Tapi kenapa keluar Lo what Oh ternyata lotet cukup Di Lotet cukup masuk Di Iya tuh Oke Menarik disini Jadi Di clothing box ini Kita dapet fakta baru Bahwa ternyata ada Ada Lobang yang kurang lebih Tingginya sama Sama persis Sama di Sama di ruangan Sorry Sama di Sama di Papan Di folding screen Dan ternyata ada Fakta lain lagi Bahwa ada Ternyata orang Dewasa itu Muat masuk sini Jadi jangan-jangan Apakah Maya di Drug Lalu Maya di Kasih obat Terus dimasukin Ke situ Karena Align ya Bukti-buktinya Atau Apa sih Cocok gitu 8 inci di Folding screen 8 inci disini Dan ada Lobang gitu Ada lobang Di bajunya Maya Oh ini Pearl Oke Lota Sangat galau Dan merasa useless Tapi disini Kayaknya kita akan Buy one Sama Pearl Semoga Semoga kita bisa Mendebak dengan benar Dan sudah cukup Dukti Oke Pearl Let's do Buy one Gila coy Nyawa tinggal 2 Mau jadi apa Oke Dan Apa yang dia lakukan Adalah Main bola Coba Pecah hatu kan Nah This happen Adalah ini Ya Betul Itu dia Urnnya pecah Dia pecahin urnnya Oke Dia bilang bahwa Wajar dong Kalau crack Apa Wajar dong Kalau urnnya broken Dan disini kita Harus kasih bukti Apa sih buktinya Ya buktinya Namanya salah Harusnya Ami Kok disitu I am Oh dan Pearl gak bisa Ngejah ya dia Oke Kita berhasil Boys Setelah Segala kebodohan Yang ada Dan kita lihat Sebanyak apa Refillnya Ya Refillnya Sekitar setengah bar Oke Begitulah Cara refill guys Oke Kita bisa tanya Pearl ngapain Sebenernya Oke Main bola Urnnya pecah Oh dia galau Dia galau Oke Kita tanya tentang Second turn Dia nemu Apa Nemu lem Oh dia mewek Dia nangis dia Kesihan Dan katanya Ya udah Karena upacaranya Udah mulai Dia ini Dia mencoba Benerin Get banished What the hell What Parah banget Itu Itu kata-kata yang Tidak Tidak Begitu Tidak Begitu Cocok Untuk diuncapkan Kepada Keluarga yang Sangat tradisionalis Eh Tapi selesai Chapter Dibagi Oke Kembali Morgan Tapi Gak ada Topik baru Kayaknya Oke Kita cuma Nanyain Lota Karena Sepertinya Kita butuh Ngomong sama Lota Dimana Tapi Mbak ini Masih ke kunci Tapi kita Kayaknya Masih belum punya Atau Kita mencoba Dulu deh Kita mencoba Pengen tau dulu Apa sih Topik yang diminta Si ini Si mbak ini Sampai jumpa Oke Kayaknya saya Gak mau spoiler Oke Tapi dia bilang Coba ya Ini kan Kecelakaan Tadi kita ngomongin Misu Sekarang kita Nanya ini Mbak ini Oh karena ini ya Karena tadi dia bilang Kecelakaannya siapa Loh Berarti Yang kecelakaan Bukan Mimi doang Berarti Eh bukan Siapa Mini doang Mungkin ini juga Kecelakaan Tapi kita gak punya Tapi kita gak punya Bukti disini Dia kecelakaan apa Tapi kita udah tau Apa yang harus kita cari Yaitu Dia kecelakaan apa Sih sebenernya Sini udah abis So probably So probably kita bisa Ke kantor Or something Kita coba Mungkin kita ketemu Lota disini Siapa tuh Oh oke Dia muncul Akhirnya Oke 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 Kita coba tanya Apa Apa yang dia punya Coba Forgiver Oke Forgiver It's okay Forwill Yeah Forwill man Oke Karena kita memaafkan Dan dia Dia akan membagi Segala info Yang dia tau Oke Ya kayaknya Murderer Ini Mini Oke Lota bilang bahwa Pembunuhnya kemungkinan besar Dalam si ini Mbak ini Karena yang gak ada orang lain Karena si Granny punya alibi Si Morgan Siapa Morgan punya alibi Apa tadi Kata-kata terakhirnya Sorry Oke Tapi kita lihat Gak ada topik baru Jadi mungkin kita harus Present Present terkait si ini Jadi dia akan Ngomong sesuatu Sobat Oke Oke Jadi kakaknya Menarik Jadi ternyata Kenapa dia dateng sini Mungkin dia tertarik Karena kakaknya yang akan dipanggil Dan inilah Dan mbak inilah Yang mengenalkan Kurain ini Kepada Dr. Grey Nah Sepertinya dia punya ini Punya gosip nih Tentang mbak ini Apa nih Kita lihat Aduh Dapet apa lagi nih Oke Dia dirawat Kenapa Dan kita disuruh Masuk kliniknya sendiri Oke Jadi sebenernya dia gak tau Tapi Kita disuruh cari sendiri Untuk ke Hoti klinik Oke Ini ada dokter mesum Kenapa namanya Hoti ya Karena dokternya mesum gitu Suka ngeliat cewek-cewek hot gitu Kan 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 Oh dia Dia Oh Apa nih Apa nih Oh Dipanggil Dipanggil Susternya Oke Dia bukan direktor Jadi dia Dia Apa Dia Dia berpura-pura jadi direktor Oh dia direktornya Oke Oke Coba kita tanya tentang Hoti klinik apa sih Ini klinik Klinik porno Oke Jadi disini Biasanya Kadang ada seri-seri Pada plastik Ini mah Ini kita lihat Oh Mesum kan Mesum kan Ngilir-ngilir segala Coy Oh Gila Jadi ditransfer Dari Hospital utama Dari rumah sakit utama Ke klinik ini Dan dia Operasi Operasi apa Coy Oke Katanya Ini rahasia Kita bisa present Something Present ini Present ini Parah banget Kasalah banget Oh Mimi dia tahu Mungkin Mimi dia kenal Dr. Grey Nggak kenal Top Nggak ada Kita bisa apa dong Topiknya baru ada Dua coy Jadi harusnya Masih ada topik lain Tapi bisa apa Kita harus bergerak Ke kantor Nggak ada Bergerak ke detention center Oke Ada progress Oh Ada Mia Oke Oke Kita coba Tanya Kepada Mia Apa dia ada info Dan satunya Orang yang mungkin Menyusup Ya mbak ini Ya gitu Coba kurangin channel Apa nih Amifei Oke Jadi Amitaba Oke Oh Loh Udahan gitu doang Oke Kita suruh balik Kesini Tapi kita Nggak punya Kita nggak punya Kita nggak punya Barang Apa-apa nih Apakah kita bisa Kita bisa tanya terkait Dokter Hoti Nggak juga Kemana kita ke kantor Nggak ada Ke klinik lagi Tolk Pak dikasih foto Mbak seksi Dia mau Dede 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 Ducu ini Mau nggak Not the best Parah banget Akhirnya Wah Parah banget Dia ngomongin Bedah Bedah Apa Disuruh Bedah Ini Bocah ini Demen nggak Kalau Tante-tante Demen nggak 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 Kalau Penasaran Nggak 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 Oh Dia jelas Wtf Oke Tapi Itu bukan tugas kita Hari ini Apa yang harus kita lakukan Coba Kalau kita tanya Tentang dia Dengan Tentang dirinya Sendiri Dia jawab Apa Gila jadi Berat banget ya Game mini Pada ini baru Kasus kedua Dan baru Investiga Sinari kedua Oh Bu Ini Bu Itu Udah Nggak Ada Bu Morgan Udah Nggak Ada Tapi Kita udah Eksemain Semua Jadi Mungkin Kita harus Balik Ke Suatu Tempat Nggak Ada Sebenarnya Yang kita butuh Bukti Adalah Kita butuh Bukti Bahwa Dia Pernah Dirawat Gitu Oke Apakah profilnya Sudah di update Enggak juga Enggak juga Oh Loh dia Loh dia pasien Ternyata Bukan direktornya Oh dia ngaku-ngaku Oke What can we do Actually Oke Mungkin kita bisa Present Dia Enggak 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 Dikasih Bisa present Kakaknya Oh parah Parah banget Mas Enggak Nggak Mau ngomong Dikasih Kakaknya Terima kasih B rocks Aduh Harus ngapain lagi Kita gak punya bukti tapi bahwa dia punya Eksiden Ah God what should we do Kita tau bahwa dia ada eksiden Dari mbak Dari mas Hoti What can we do Oh I know We might can do this Apa yang bisa bikin ngomong A tourney bitch Yaa Yaa Make sense Oke dia bukan direktornya What the hell Oke 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 What the hell is that Oke kita ingin tau tentang Mbak ini Oke Dia akhirnya mau ngomong ternyata itu dia Dan oke kita bisa Nanya tentang mbak ini Let's do this boys Oke Satu tahun lalu Kasus emergensi Dia sakit Enggak Enggak sakit Dia Dia terluka Oke Jadi dia dilakban Dukan dilakban Apa sih Di perban semua Dan tangannya mungkin patah gitu Dan apa sih sebenernya Kecelakaan Kecelakaan mobil Ada di koran katanya Oke kita tanya operasi apa Dan eksiden apa gitu Oke dan Ternyata mukanya terbakar Dan disini Oh dan operasi plastik ya Dan Kita pake Foto di driver license nya Dan Dibentuk kembali mukanya Menjadi muka mbak ini Apa Apa bedanya Kenapa Kenapa kita punya Foto yang driver license nya gitu Apa bedanya Nah ada bedanya Whatever Ini dapet dari Direktur Hoti Tapi Excedent nya Excedent nya apa sih Ini gitu Oke Dicari artikel nya Oh Ternyata ada di passenger seat Oke dia keluar rumah sakit Last year Desember Oke Jadi meskipun dia mesum Ternyata kita bisa dapet Ketunjuk baru dari beliau Oke Hilang disini Oh ada mbak loto lagi Oke The granny Hmm Ada apa nih Mbak Morgan Manggil ini Oh kita liat dulu Artikel koran nya mana tadi Ini Oke ada Ada yang jelasnya disini Jadi ternyata Ada Ini ya Ada dua Perempuan Dan salah satunya Wafat On site gitu Wafat Pada kejadian Oh Dari sini ada Ini ma ini Mbak ini Di wawancara gitu Jadi kalau mbak ini benar Bahwa sister nya itu Apa Bahwa driver nya itu adalah Mbak Mimi gitu Oke That's it Tapi kita coba tanya Disini Stealing master seat And controlling the village Kita liat Lota sudah Sudah Mengungkapkan Adanya kemungkinan tersebut Gitu What Nah Stealing the master seat Menarik nih Karena master nya Sekarang itu adalah Misty Tapi misty Oh what Why Why Oke kita lihat dulu Tentang ini Oke Kita lihat tentang Master ini Oke Jadi ternyata Master itu selalu Adalah Anak perempuan Tertua Dan ternyata Si Morgan itu adalah Kakaknya Misty Jadi si Morgan itu Lebih tua Istilahnya apa Ya uwa ya Uwa atau buddhe Kalau bahasa Indonesia Kalau Ya dan disini Budenya Maya Budenya Maya Kalau di Jawa Dan Karena Kenapa Karena biasanya Kakak perempuan itu Lebih kuat Tapi ternyata Oh Ternyata si Morgan Kalah sama misty Dan Ini menarik nih Bahwa si misty itu Jadi bahan Eh sorry Si Morgan jadi bahan Olok gitu Istilahnya Dan kalau Kalau Morgan Punya kekuatan Harusnya Keluarganya si Maya Yang malahan Jadi keluarga cabang gitu Kita lihat Apakah ada Barang baru Enggak ya Dan oke Mungkin kita harus Langsung buy one Sama mbak ini Mbak ini ada dimana Jadi Ada di Meditasi Bukan Ada di Ada di Winding Way Ya Oh masih ada mbak ini Oke Tadi ada clue dari Right bahwa Kita udah punya Cukup tunjuk Untuk mengungkapkan Rahasia dari mbak ini Yang lucu ini Itu ya Melet 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 Kita udah sempet Jawab pertanyaan pertama Eksidennya siapa Eksidennya Mbak ini Jadi Kalau pertanyaannya Siapa Itu adalah Kita harus Present profile Kalau pertanyaannya Yang lain Gini Kita Present Barbuk Oke Oke Menarik Disini Enggak juga Dirawat Ya ini Foto Fotonya Bahwa Dokternya Punya foto Dia Gitu Oke Dia 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 Ngewaro Dia Dia inget Si itunya Dia inget Direkturnya Ya Ya woman yang wafat Ya kakaknya pasti Oke 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 dan oke Alhamdulillah Kita berhasil memecahkan kunci hati dari Mbak ini Dan recover Recover Itu bisa bicara coba Tentang traffic accidentnya Oke Dia Dia naik mobil Bareng kakaknya Dan Lagi pulang Ini dia Ini dia cutscene Yang terjadi Di awal Kasus Awal Iya Awal episode Dan ini 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 Pushing Dia berhasil kabur Dan Kalau aja Wafat Dan Oke Berarti dia pasti ada hubungan sama Dr. Gray dong Gitu Oke Dan Ini Malah bikin ada Motif Bagi ini Untuk membunuh Dr. Gray What 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 the hell Did you Apa yang baru dia katakan tadi Dan kenapa musiknya tiba-tiba jadi Horror Mungkin sudah selesai urusannya Turning chamber Abis Kita udah gak ada topik lagi sama ini Jadi mungkin ini harus keluar Yap Betul Oke Ada yang aneh Oh Oh Apa ini Wah Emaknya dipanggil polisi Kayaknya Ada apa ini Ada apa Pearl Ada apa Ada apa Ada apa Ada apa Oke Oke Katanya Dia merasa akan ada Hal buruk yang ingin Akan terjadi Gitu Oke Dan Udah Sepertinya itu aja Dan dia bilang kita harus ketemu Maya So Let's go to Maya Oh salah ini kantor Let's go to Lapas Ada Mia lagi Yes Betul Oke Oke dan disini Ini ya Mia Disini Mia Langsung mengundang kita untuk Mempecahkan kunci hatinya gitu Psyche locknya Dan harusnya kita udah punya semua bar booknya ya Karena memang udah gak ada progress lagi Udah gak ada progress yang mungkin lagi Oke Bye Wano Mia boys Oke I'm protecting Who I am protecting Siapa yang mau dilindungi Pasti either Maya Atau Pearl So let's try with Maya first Bukan Kalau gak Maya Pearl pasti What Oke mungkin kita mundur dulu Dan kita save dulu Wuh Tapi Dia ngelindungin siapa lagi Kalau bukan dua itu Karena kalau dia mau protect Pasti protect keluarga sendiri ya Kalau gak Maya Pearl Morgan Ya Morgan bener Oke satu pecah Oke ada suspicion yang Bisa Apa Bar book yang Bar book yang Mengarah ke Morgan Kunci Oke Ternyata ini Walaupun saya gak tau hubungannya apa Nah Iya bener Berarti Oh iya bener Kan pas ditangkep Maya nya ganti baju Eh sorry Mayanya pake baju Tapi kok bisa ada Kenapa bisa ada Kain berdarah ini Dan disini Apa buktinya ini dari Dari kostumnya Maya Ya apa buktinya Ya apa buktinya ya Betul-betul Oh buktinya adalah Kuncinya ditemuin bareng Bener gak sih Yes Nice Nice Betul-betul-betul Jadi disini Oh iya yang mengaitkan Kain ini dengan Maya Ya memang kuncinya Oke dan kunci terakhir Masih ada disini Oke menarik Oke Gimana caranya Kalau Morgan mau membunuh Dr. Grey Apa atau siapa yang dia butuh Tentu dia butuh Acomplice ya Atau butuh Rekan ya Atau Partner in crime Ini Karena kita dari tadi Sudah Kita dari tadi Sudah Mencurigai Ini Mbak ini Jadi mereka Incahuts Atau dalam artian Bekerja sama Dalam Pembunuhan itu Pembunuhan ini Dan sepertinya benar Dan kita berhasil Recover Oke Dan itu dia Kembali kita terbantu Oleh adanya Mia Untuk menghubungkan Jaring-jaring Bukti Yang perlu kita Koneksikan Ya untuk Karena untuk Melakukan pembunuhan Di Vey Manor Itu Atau di Ya di Vey Manor Di bangunan Di gedungnya Milik Vey itu Dia harus tahu Banyak terkait Keluarga Vey itu Dan terkait bangunannya Dan juga terkait Desa itu sendiri Tapi Morgan punya Alibi Makanya dia gak bisa Dia gak mungkin dia Dan disini kita berasumsi Bahwa Mba ini itu Merupakan Asisten Atau mereka Bekerja sama Motif Kenapa Motif Kenapa Motif Kenapa Morgan Mau membunuh Dr. Gray Kenapa Oke Ternyata Mia Abis kasih Petunjuk Bahwa Kuncinya Ada di ibunya Mbak Misty Atau Ibu Misty Misty Vey Kita sudah dikasih Gossip sama Lota Tadi bahwa Sepertinya ada Perebutan tahta Perebutan tahta Bahwa Morgan Merasa bahwa dirinya Seharusnya yang memegang Marga utamanya Tapi dia malah tertendang Dan kalah Dan sebenarnya Dia ingin membalas dendam Di posisi itu Dan kita juga sempat melihat Morgan Sambil ketawa Nyengir Nyengir jahat Di ruangan Itu Di ruangan TKP Tadi Di ruangan channelingnya Dan sepertinya Sepertinya ini adalah Terkait kekuasaan Motifnya Dan apakah benar Morgan dan mbak ini Itu bekerjasama Kita akan buktikan Di sidang selanjutnya So thanks for watching Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Alola guys